Intro Welcome back on LUTZ Color Jika sebelumnya kita sudah melakukan pemasangan gypsum, kini kita lanjut ke pengecatan dasar Aplikasikan cat dasar Dulux Alkali Resisting Interior agar top coat dapat menempel dengan sempurna Warna-warna yang digunakan itu warna-warna jiri khas dari si Lego Ada merah, biru, kuning, hijau dan warna-warna tersebut sengaja aku pakai Untuk membantu perkembangan kognitif si anak dan merasakan kreativitas si anak Pada bagian gypsum, akan kita cat dengan warna solid Untuk mendapatkan tampilan seperti Lego pada aslinya Intro Gunakan tutup pipa PVC berukuran 4 inch Dan rekatkan menggunakan kompon untuk memberikan efek Lego Next, pengecatan dinding lain dengan warna lebih soft sebagai penyeimbang ruang Intro Agar sesuai tema, kita tambahkan mural bergambar ikon Lego yang diaplikasikan di sebelah gypsum Sementara dinding di area jendela pun kita tambahkan gambar ikon Lego yang lebih simpel Intro Kita beralih ke pengecatan dinding area bermain Dimana kita akan membuat deko painting berupa castle yang disusun dari beberapa Lego Next, tambahkan aksen tepian Lego dengan cat warna hitam Sedikit tips menghilangkan noda cat pada lantai parkat Cukup atasi dengan alkohol dan lap bersih Intro Tuang alkohol pada lap Lalu bersihkan pada lantai parkat Hingga nodanya hilang Setelah proses pengecatan, kita lanjut ke penataan tempat tidur Intro Penataan kali ini dimulai dengan membuat DIY bertema ikon Lego Siapkan kanvas Cat berwarna Kuas dan pensil Pertama, cat kanvas dengan warna kuning sebagai dasarnya Intro Setelah kering, buat pola ikon Lego menggunakan pensil Intro Terakhir, tebalkan pola tersebut dengan cat Intro Anda bisa membuat karakter lain pada kanvas berikutnya Intro Selain mudah, DIY ini bisa menambah aksen dekoratif di kamar si kecil Intro Selanjutnya, kita akan memasang ambalan untuk memajang koleksi buku dan Lego si kecil Intro 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 Bagaimana ya penataan di kamar si kecil Di area belajar dan area bermain? After the break, only on Let's Color Welcome back on Let's Color Jika sebelumnya kita sudah membuat DIY dan penataan area tidur Kita akan melanjutkan proses penataan area lainnya Untuk mendukung kenyamanan anak dalam bermain Kita tambahkan karpat berwarna senada dan beberapa bantal Next, pemberian kursi dan meja di area belajar Bisa mengakomodasi kebutuhan si kecil ketika belajar Nah, ada satu DIY pendukung dengan konsep Lego Nah, ada satu DIY pendukung dengan konsep Lego Bahan yang akan digunakan Intro Ambil tongkat kayu, lalu ukur sepanjang 2 cm sebanyak 8 buah Dan potong seluruhnya Next, siapkan papan kayu dan tandai dengan masking tape hingga menjadi 5 bagian Cat kelima bagian tersebut dengan warna berbeda sesuai selera Anda Berikutnya, tempelkan bulatan kayu tadi pada tiap bagiannya Dan cat dengan warna yang sama Setelah kering, pasang hook pakaian pada papan kayu Gantungan kayu bertema Lego pun siap dipasang Subscribe! Selamat datang! Silahkan masuk! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!